Halo selamat pagi good people Balik lagi dengan saya Marcel Inolio Kusuma Di pagi ini Marcel ingin membagikan tips Cara untuk kita pergi ke Invercargill dari Indonesia Ada beberapa aplikasi yang saya rekomendasikan Karena mudah digunakan dan juga sering digunakan oleh Agent dan juga student untuk mulai balik dari Invercargill ke Jakarta Itu juga sebaliknya Perlu diketahui juga untuk sampai ke New Zealand Dan Invercargill itu biasanya dari Indonesia diharuskan untuk transit di beberapa tempat Antara lain Singapur dan juga Australia Perlu diperhatikan Apabila kita transit di Australia lebih dari 8 jam Sebaiknya kita membuat visa transit Jadi kalau misalkan kita beli tiketnya nyeteng Atau sendiri-sendiri dari Australia baru ke New Zealand Supaya lebih murah Kita harus perhatikan transitnya itu berapa lama Karena kalau misalkan lebih dari 8 jam Itu diperlukan visa transit Yang nantinya akan merepotkan kita semua Jadi apabila kita ingin transit Dan main keluar dari Australia Karena kebetulan transit di Australia Kita harus buat yang namanya visa transit Sebaiknya visa tersebut dibuat di Indonesia Jauh-jauh hari sebelum kita berangkat ke Australia Invercargill airport adalah domestic airport Yang artinya kita harus transit dulu di international airport Nah international airport yang kita bisa gunakan adalah Christchurch, Wellington, Auckland, dan Queenstown Karena biasanya penerbangan mereka yang paling banyak Apabila pertama kali ke Invercargill Aku rekomendasikan langsung mendarat di Invercargill Karena kita membawa banyak bawaan Dan student SIT juga bisa memberikan free airport pickup Jadi kalau misalkan kalian kuliah di Invercargill Sebaiknya mendarat di Invercargill Apabila kalian kuliah di Queenstown Sebaiknya mendarat di Queenstown Nah, jadi kalau misalkan kalian kuliah di Invercargill Sebaiknya dari Jakarta atau dari Indonesia Jakarta, Bali, Surabaya, dimanapun Pesan tiketnya itu sebaiknya langsung ke Invercargill Jadi, taruh bagasinya dari airport asal Yang kita ambil di Invercargill Sehingga nggak repot juga Dan dari Invercargill nanti langsung ada yang sudah mencempur Aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membeli tiket Itu yang pertama saya rekomendasikan adalah Skyscanner Jadi, di Skyscanner itu kita tinggal tulis saja From-nya itu dari Jakarta Jadi, dari kota tujuan kita Jakarta, Surabaya, Bali, atau Medan, dan lain-lain Dan tujuan akhirnya itu di Invercargill Dari sana akan terlist Penerbangan-penerbangan Jadwal transitnya Dan juga harganya yang bisa kita pilih Aplikasi yang kedua dan lokal adalah Traveloka Jadi, dari Traveloka kita tinggal pilih ke bagian transportasi Dan tulis kota awal kita Dan kota akhirnya Invercargill Di situ juga ada pilihan pesawat-pesawat yang bisa kita pilih Sesuai dengan budget kita Dan yang terakhir itu kita bisa masuk ke Air New Zealand Jadi, website-nya itu airnewzealand.com Jadi, kita tinggal masukkan saja From-nya kota tujuan kita Tujuan akhirnya Invercargill Dan juga tanggalnya Di situ akan terlihat koneksi Koneksi airlines yang berhubungan Menyambungkan dari kota tujuan kita Sampai ke Invercargill Nah, untuk teman-teman yang berencana untuk berkendara Saya rekomendasikan mendarat di Queenstown Dari situ teman-teman bisa Keliling Queenstown dulu Sebagai jantung pariwisata New Zealand Setelah itu hanya berkendara 2 jam Sampai Invercargill Ya, setiap dulu informasi dari saya pagi ini Semoga bisa membantu teman-teman semua Besok saya akan unggah video lainnya Tentang berkendara di New Zealand Semoga bisa membantu teman-teman yang hobi dengan adventure Dan keliling melihat pemandangan yang indah Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman Terima kasih banyak Selamat pagi dan sukses selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton!